Selamat pagi 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 Kita Selamat pagi Selamat pagi Pintar Selamat pagi 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 Jadi Selamat pagi 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 Dan makna yang selanjutnya Yaitu tadi Dan tidaklah aku utus engkau hai Muhammad SAW Kecuali Membawa rahmat Seluruh alam Kan gitu Jadi maknanya membawa rahmat Bagi yang taat Yang gak taat Walau alam Ngerinya Ngerinya justru bebalik Orang Islam kok Gak mau ibadah Nanti bebaliknya ngerinya digolongan orang yang munafik Contoh munafik itu seperti apa Pak Khusus Yang jelas Kalau dalam ciri-ciri munafik Kan Nabi mengatakan Ciri-ciri orang munafik pertama Apabila dia Dikasih amanah khianat Kedua apabila dia berjanji Dia khianat Yang jelas kan artinya Dikasih amanah khianat Artinya kan begini Kita kan udah masuk Islam Kan gitu bahasanya Aku ridah Allah sebagai Tuhan Allah bikin peraturan Kan gitu Bahwa orang Islam ya harus begini Begini Apabila itu perintah Allah dilanggar Jadi kan hianat itu Kan kita ngeri Itu masuk kategori Ciri-ciri orang munafik Iya iya Ya kalau mungkin sebelum meninggal Kalau bahasa bilang Masih keburu tobat Tanah suha Kalau repot Kalau udah telat Kalau dia belum tobat Makan bakmi itu ketelak itu Sumplit bagaimana Tapi kalau mati Tidak ada yang tahu Pak Ustadz ya Kapan bisa kaji ya Sudah ya Kalau mati ada yang tahu Mungkin Orang-orang Eropa itu Orang-orang Pemimpin-pemimpin dunia Udah berlomba-lomba itu Nah ini Pak Ustadz Mungkin kita agak lebih luas ya Secara umum Pak Ustadz Kalau dari mata sudut pandang Pak Ustadz Apa sih itu toleransi sebenarnya Pak Ustadz Toleransi dalam beragama Di Indonesia khususnya Kalau kita lihat Di dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas ya Yang terkenal adalah Surah Kulhu 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 ya Disitu kan ada Lakum Dinukum Wali Adin Iya kan Iya iya Artinya Dan agamamu agamamu Iya kan Agamaku agamaku Artinya itu kan udah merupakan sumber toleransi Yang artinya Kita Saling menghargai Dan itu emang diajarkan oleh Islam Ya Oleh Islam Yang sifatnya pada saat itu Pada zaman Nabi Pernah dibentuk Yang namanya Biagama Madinah Hidup rukun Dalam kebangsaan Dalam Kenegaran pada saat Rasulullah SAW Menjadi khalifah Iya kan Dibentuklah Biagama Madinah Yang artinya Sifatnya toleransi Saling menjaga Saling melindungi Dan saling menghargai Saling menghargai Menjaga Dan melindungi Iya Bahkan Nabi pernah selupa Bahasa Arab Nabi pernah mengatakan Barang siapa Apa yang mengeluarkan darah setetes Ya Disini ada kapir Kan dibagi dua Kapir Harbi Dan kapir Jimni Ya gitu Jadi Bahasa kata Nabi Barang siapa yang Mentupakan darah Walaupun setetes Bagi orang-orang Kapir Jimni Maka dia adalah Telah Menyakitiku Dan barang siapa yang Menyakit itu Maka menyakiti Allah Dan barang siapa yang Menyakiti Allah Maka tempatnya Begitu saking Toleransinya itu Islam Ya kalau bahasa bicara Kapir Harbi kan Kapir Harbi Kapir yang Memusuhi Dan langsung dia Mengambil tindakan Yang sifatnya Kalau bahasa Kerennya apa ya Katakanlah dia bahasanya Menyerang Menyerang Mengganggu lah pokoknya Menyakiti Menyakuti Tapi kalau semua Berjalan beriringan Gak ada masalah ya Kalau kapir Jimni Itu kapir yang mau Memang bertetangga Berkasih sayang Ya Banyak Wahyat-wahyat Yang zaman nabi dulu Yang orang-orang Non muslim juga Bahasa kata Bukan kafir ya Non muslim gitu ya Non muslim juga Zaman nabi juga banyak Yang memang Sifatnya Masing-masing Calim menghargai Ada salah satu contoh Gak Pak Ustadz Di zaman nabi dulu Yang itu Menonjolkan bahwa Itu toleransi Beragama di zaman itu Walaupun berbeda Keyakinan Ingat saya pernah Dalam siagam Medina itu Saya pernah baca Emang hanya satu ini Yang saya ingat Pada saat Rasulullah salam dulu Menjadi khalifah Itu kan Orang kita Manggil Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Itu gak 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 bahasanya Gak ada tambahan Sallallahu alaihi wasalam Nah itu kan Salawat Kita kan Disunakan sekali Kita kalau nyebut nama nabi Itu dengan Dibalas dengan Sallallahu alaihi wasalam Kan artinya Sallallahu alaihi wasalam Itu kan artinya adalah Keselamatan Keberkahan Kesejahteraan Kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Nah gitu Pada saat itu Pernah terjadi Di piagama diina Itu saya pernah baca Sahabat Rasulullah salam Kalau tidak salah Bernama Sayyidina Karamallahu alaihi wasalam Itu menyebut nama nabi Mohon salallahu alaihi wasalam Pake solawat Lalu ada non muslim Entah Yahudi apa Nasroni saya lupa Mengatakan Kalau buat saya Saya gak perlu pake Solawat salam Kan gitu Akhirnya dipenuhi oleh Rasul Iya kan Karena kan memang dia Gak ada Bahasa bilang Gak ada keyakinan seperti itu Dia cukup dengan Muhammad Misalkan gitu Sehingga Itu dikobolkan oleh Rasul Salallahu alaihi wasalam itu Gak dipermasalahkan Gak dipaksa Gak ada pake solawat salam Itu udah namanya kita Bahasa keranya ya Melanggar hak asasi manusia ya Karena keyakinannya kan beda dengan kita Kalau kita memakai solawatnya Gak ada perintah Allah Nah bicara soal toleransi Pak Ustadz Kan semua kita hidup berdampingan ya Sempat beberapa momen kita di negara kita Khususnya sering terjadi namanya gesekan Ada sebeberapa orang yang ingin membuat perpecahan Dimana yang saya tahu di beberapa tahun lalu Kayaknya kita adem-adem aja semua Beragama gak ada masalah dong Tapi muncul namanya suatu statement yang mengatakan Adanya Islam Nusantara Islam Kubu A, B, dan C Banyak sekali Itu bagaimana sih Ada suatu kelompok yang ingin memaksakan kehendak Lu harus ikut gue Lu harus ikut gue Lu salah Itu kan melanggar suatu toleransi Pak Ustadz ya Tanggapan Pak Ustadz itu Sudah masuk Seperti radikalisme ya sebenarnya Pak Ustadz ya Tanggapan Pak Ustadz sendiri itu bagaimana Tentang hal seperti itu Tentunya kan melanggar nilai-nilai dari toleransi yang ada Kalau yang jelas kan kata bahasa agama Tidak ada paksaan dalam agama Itu murni ya dari agama itu sendiri kan Iya Al-Quran Tapi kenapa itu terjadi Ada beberapa orang yang mengaku paling beragama Ini lah yang dikatakan oleh Rasul S.A.W Pada saat itu 14 sahabat yang lain mengatakan Perbedaan diantara umatku adalah rahmat Nabi kan menjelaskan Pada 14 tahun yang lain aja Nabi udah mengatakan dalam sabtanya itu Perbedaan diantara umatku adalah rahmat Cuman bahasa bilang kenapa sekarang jadi begini Ya itu kembalikan kepada manusia masing-masing Bahasa bilang mungkin Dia memiliki Keyakinannya Atau mungkin bahasanya bilang Memiliki pengetahuan dia Yang mungkin selama ini pernah dia dapatkan Yang jelas kan Kalau kita lihat dari bahasa adit ini kan Perbedaan itu Perbedaan diantara umatku membawa rahmat Artinya Ya bahasanya Perbedaan Tapi bukan menjadikan satu musibah Jadi perbedaan itu sebenarnya Suatu hal kekandang-kandang ragaman ya Bukan masalah Kalau bahasa perbedaan itu mungkin udah manusiawi ya Manusiawi Ada orang Bahkan ada kata Kata pepatah Bahasa yang gak tau Setiap kepala beda pendapat Benar manusia itu gak mungkin sama semuanya Cuman kan bahasanya lagi Dan untungnya lagi Di dunia ini ada memiliki ajaran-ajaran agama Ya mungkin kalau bahasa bilang Semua agama itu mengajarkan kebaikan Benar Iya kan Tapi kalau bicara ke soal ketauhita Ya mereka masing-masing Mereka menganggap Mereka anggap Kata bahasa kayak kenan dia A ya A Kalau kita ya B ya B Hingga disitu udah dikatakan Agamamu agamamu Agamaku agamaku Kan gitu Dan memang tidak ada harus dipaksakan Dalam bahasa agama orang harus beriman Dengan ajaran agama islam Kan gak boleh Berarti kalau yang garis keras Yang memaksakan itu salah dong Bicara soal salah Karena saya sendiri gak mempelajari Tentang hal-hal yang sifatnya Mungkin yang beda dengan pendapat saya Dan makanya itu tadi katakan Setiap kepala Berbeda pendapat Yang jelas bahasanya kita jangan Ada saling menyakiti Menzolimi Secara Nyata Mungkin bahasa gitu ya Tapi kalau soal pendapat orang Ya A ya mungkin Kan ada bahasa Setiap perbuatan mereka tanggung jawab Atas perbuatan Kalau salah tanggung sendiri Iya Nah sebab begini Kebeneran itu kan milik Allah Iya Kesempurnaan kebeneran milik yang diatas Kita mengaku paling benerannya udah sombong Melebihi dong Sama halnya kayak kita ibadah Ibadah gue mau diterima sama Allah Kepedean jatuh ya Kepedean Itu juga gak boleh Salah itu jelas Mengaku diri udah paling Paling kan begitu Gak boleh Kita kan yang jelas Habis sholat Habis ibadah berdoa Supaya amal kita diterima Itu mintanya gitu doang Mengaku gitu Oh amal gue mau diterima Udah beda sombong Belum tentu ya Belum tentu Penghalang godaan juga Nah itu dalam bidang masalah sholat Atau beda ibadahnya itu pastilah Ada Rintangan godaan dan tantangan Terima kasih telah menonton